Udah, udah. Cuman kalian memang masih treatment setiap siang bulan, jadi doain aja treatmentnya berjalan lancar terus. Pokoknya, tetapi jaga kesehatannya lah. Miris, kanker ginjalnya telah menyebar, Fidi Aldiano makin sering kemo. Fidi Aldiano kembali mengungkap kondisi kesehatannya sebagai pejuang kanker yang telah berjalan tiga tahun. Pada postingan di akun pribadi media sosialnya, Fidi berbagi foto dirinya sedang diinfus dan dipeluk dari belakang oleh ibundanya. Fidi juga menulis status mengenai upayanya untuk melawan kanker ginjal yang ia derita dan telah menyebar, sehingga dia harus melakukan kemoterapi atau yang diistilahkan dengan spa day lebih sering. Kanker ini sudah menyebar ke beberapa titik, sehingga mengharuskan gue akhirnya punya appointment spa day ini tiap tiga minggu. Selama gue masih diberikan kekuatan untuk melawan penyakit ini, gue gak boleh cupu. Gue harus terus bisa living my life. Curhatan Fidi Aldiano mengenai perjuangannya untuk sembuh dari sakit kanker ginjal stadium tiga yang dideritanya itu, mendapat komentar dan dukungan moral dari teman-temannya sesama artis. Bagi Fidi, support dari teman-temannya membuat dirinya tidak akan menyerah dalam melakukan pengobatan. Dan semakin optimis untuk sembuh. Doain aja kesehatan. Si Pak, sudah merasa baikan mungkin kemarin? Udah, udah. Cuman karena memang masih treatment setiap siang bulan, jadi doain aja treatmentnya berjalan lancar terus. Pokoknya tetapi jaga kesehatannya lah. Masih masih cuman kambuh atau apa? Pasti masih lah, belum mesin teman-temannya sembuh, jadi kayak doain aja bisa cepat sembuhnya itu sih. Tapi alhamdulillah treatmentnya jalan lancar. Dan ketika Fidi Aldiano terus menjalani pengobatan kanker ginjalnya yang telah menyebar, publik pun dibuat bertanya-tanya mengenai keberadaan istri Fidi, Sheila Dara Aisyah, yang jarang terlihat menemani Fidi berobat ataupun melakukan kemoterapi. Sebab dari foto-foto yang diposting Sheila pada akun media sosialnya, hanya foto terkait kegiatan kerja dan kumpul dengan teman-temannya. Kemana Sheila di saat Fidi sedang berusaha menyembuhkan kanker ginjalnya? Semana juga sama istri juga, jadi kayak semuanya amanah. Ada pantangan gak sih? Iya, gak boleh. Gak boleh sedih. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Kok gak mau? Kok gak mau? Gak apa-apa? Mamah pakai gilbab gimana caranya? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Oh ya? Gimusnya maternity purple shoot atta Aurel Amina. Pasca menggelar tradisi Mitoni 7 bulanan, Atta Aurel kini menjalani maternity shoot bersama Amina. Foto keluarga maternity 7 bulanan. Jadi 7 bulanan ini kita mau maternity untuk jadi memory untuk selama-lamanya. Konsep kali ini kita sedikit unik karena kita akan ada swag style, terus klasik style, sama dream style. Dan saya akan foto bareng anak kedua saya. Dengan mengusung 3 konsep baju yang berbeda, ataupun mencoba agar Amina mau jalanisasi foto hingga selesai. Ya, maklum saja, Amina sempat ngadat. Hanya lantaran ogah mengenakan setelan blazer dan jaket ungunya. Tapi begitu didengarkan musik Blackpink, Amina pun langsung berubah mengemaskan. Lagu-lagu-lagu biar joget, yuk, yuk lagu. Bosen. Mama mau lagi, Mama. Mari lagi, Mama. Mana gimana, Marah? Marah gimana, Marah? Pakai ini dulu nah biar cepet ayo Nah Jogingnya 1, 2, 3 Bahkan Atta juga telah mendapatkan sebuah nama berinisial A untuk adik Amina Tinggal 6 minggu lagi eh 7 minggu lagi ya 7 minggu lagi insya Allah Udah ada udah nyari nama udah 70% Alhamdulillah udah ada namanya tapi masih dirasain Enggak itu namanya emang kita dari aku sama Aurel Ngebet pengen cucu Iis Dalia urus baby Syaki anak Rizky Duo Air Di usianya yang sudah menginjak kepala lima Iis Dalia ngebet pengen punya cucu Saking ngebetnya host KDI itu kerap menyuruh baby Syaki anak dari Rizky Duo Air untuk menginap di kediamannya Bocah 2 tahun itu sangat menghibur Iis kala lelah usai menjadi juri di MNCTV Capeh sebenarnya emang anaknya aja pada gak tau diri Gak emang seneng lah Kita kan maksudnya ya namanya juga punya cucu ya Mau cucunya bukan kandung tapi kalau kitanya ngerasa udah klik ya udah kayak cucu aja Bahkan dengan penuh kasih sayang Iis ngomong banget Syaki saat hendak tidur sembari mengoleskan krim baby Kayak punya cucu aja Kayak soalnya mereka tuh masih kecil terus punya anak Masih belum bener Ngurus anaknya belum bener Jadi kayak kalau mereka nginep tuh kayak training gitu Trainingin mereka ini kalau mau begini begini Kalau mau ini begini Agar Syaki makin betah berlama-lama di rumahnya Iis dan sang suami mengajak baby Syaki untuk berjalan-jalan sekaligus belanja Lucunya Iis menyuruh Syaki memilihkan baju apa yang akan dikenakan untuk pergi Serasa muda kembali Bagaikan mama muda Iis pun rela kenakan baju blink-blink demi Syaki happy Oh ini Ini ya ya Yang mana yang buaya yang berdua apa yang mana Yang buaya yang ini dong Ya yang itu yang buaya Tapi namanya juga Balita Jadi moodnya naik turun macam roller coaster deh Bu Iis Kirain mau kemana sini Apa yang sedang terjadi Terjadi pemaksaan Oh nggak deh Keributan Apa yang terjadi Iya iya Apa yang terjadi Iya 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 Oh iya 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 Oh iya 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 Oh iya 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 Nah kita harus yang bersyukur Kami membeli Iya 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 Baby you're my angel 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 Terima kasih.